Ada pun membuat keramik-keramik dan sebagainya Memang khilaf besar diantara para ulama Sebagian mengatakan Adalah derajat haram Kalau kita disemen Derajat haram Kubur itu dikasih tembok Itu adalah haram Itu adalah riwayat dari Nabi SAW Ini pendapat para ulama, kebanyakan ulama Mengatakan seperti itu Cuma dari ulama kita al-sunnah berjamaah Mengasih celah Yang diharamkan, yang dibangun adalah Yang haram untuk diinjak Jadi yang haram diinjak adalah yang diatas kuburnya Makanya kalau membuat, jangan sampai ditutup Dan tidak usah Dimegah-megahkan, wajar saja Namanya kubur itu tanah wakaf Kemudian kalau memang itu tanah wakaf Nanti suatu ketika, jika tanah ini tidak cukup Untuk mengkubur, maka itu akan dikasih Orang lagi, jadi kalau sudah disemen Nanti jadi susah, maka tetap lebih baik Dibiasakan saja, maka saya pun berwasiat Semoga panjang umur Kalau mati, nanti saya cukup dibuatkan Nisan 2 saja, tanda bahasanya ini loh Saya sudah mati Terima kasih